Buat kamu yang memiliki niat memiliki ponsel ini, wajib tahu mengenai detail spesifikasi Samsung A53 secara lengkap terlebih dahulu. Berikut rangkuman mengenai kelebihan dan kekurangan Samsung A53 5G yang calon konsumen wajib ketahui. Pertama, desain berkelas. Samsung seri A selalu memberikan desain ponsel yang berkelas. Begitu pula untuk A53 yang semakin berkelas dengan fair forma yang mereka bawa. Desainnya terlihat memanjang dengan punch hole kamera di bagian layar. Tampilannya semakin berkelas dengan hadirnya kamera dengan desain yang ramping persegi panjang pada sisi kanan. Selanjutnya, ponsel ini akan dibekali dengan pilihan warna black, white, blue, and peach di mana kali ini terlihat warna yang tegas dan premium. Kedua, layar lebar 6,5 inch Beralih pada bagian layar, Samsung A53 kali ini bakalan menggunakan layar dengan dimensi 6,5 inch. Layar tersebut merupakan layar dengan panel super AMOLED yang memiliki resolusi Full HD 1080 x 2400 pixels. Dengan aspek rasio bodi sampai 85% lebih, membuatnya bakalan memiliki desain yang sangat bagus. Pengguna yang suka bermain game maupun menonton video, jelas akan sangat dimanjakan oleh layar yang ada di ponsel ini. Ketiga, menggunakan super AMOLED Dengan menggunakan panel super AMOLED, tampilan layar jelas akan semakin menarik. Hal ini dikuatkan dengan kerapatan piksel yang dihasilkan, yakni 405 pixel per inch. Aspek rasio layarnya juga kekinian, yaitu 20 banding 9 yang bisa kamu lihat pada ponsel ini. Corning Gorilla Glass Vibe yang ada pada layar, bakalan memberikan perlindungan layar yang sangat maksimal. Dengan lapisan perlindungan tersebut, membuat layar rasanya tidak perlu menggunakan tambahan proteksi lagi. Keempat, Fairforma Dapur Pacu Untuk dapur pacunya, kita akan menjumpai CVU Exynos 1280 5G yang memiliki fairforma tangguh. Baik kamu yang suka gaming maupun fairforma biasa, jelas akan dijalankan dengan baik. Yang menariknya, Samsung A53 5G bakalan menggunakan RAM 8GB dengan internal 128GB dan 256GB. Dengan RAM sebesar itu, ponsel ini memiliki fairforma yang bagus untuk urusan multitasking ponsel itu sendiri. Kelima, kamera 64MP Lini kamera menjadi salah satu bagian yang sangat menarik di Samsung A53. Dimana Samsung akan menggunakan 4 kamera di bagian belakang, dengan kamera utamanya sendiri dengan lensa wide 64MP dengan fitur OIS. Kamera belakang ini juga akan didukung oleh 12MP ultrawide, 5MP makro dan 2MP depth sebagai pelengkap. Hasil jepretan kamera jelas akan sangat mempunyai bak kamera profesional. Kamera belakang ini juga mampu merekam video sampai dengan resolusi Full HD. Kenam, kamera selfie 32MP Sedangkan untuk kamera selfie sendiri, kita akan menjumpai kamera tunggal 32MP dengan lensa wide. Kamera depan ini menggunakan lensa wide dengan aperture f2.2, 26mm yang mampu memberikan jepretan kamera. Nah, untuk kamera depan ini, meskipun menggunakan lensa tunggal, akan mampu merekam video dengan resolusi 4K. Beberapa fitur menarik yang ada pada ponsel ini bakalan memberikan jepretan kamera yang berkelas dan semakin unggul dibandingkan para peripheralnya. Ketujuh, koneksi 5G Samsung terlihat tidak mau ketinggalan dengan brand smartphone lain. Mereka kali ini membekali ponsel ini dengan fitur 5G. Dengan sudah adanya fitur ini, membuat Samsung A53 memang dirasa sangat siap untuk beralih dari koneksi 4G ke 5G dalam waktu dekat. Di Indonesia sendiri, Samsung A53 5G kemungkinan besar bakal menggunakan fitur NFC. Dengan sudah adanya fitur ini, membuat ponsel ini semakin lengkap dari fitur konektivitasnya. 8. Fitur lengkap Kelebihan lain dari Samsung A53 juga bisa kita lihat pada bagian fitur yang terbilang sangat lengkap. Sebut saja adanya sensor yang cukup lengkap seperti sensor fingerprint, akselerometer, gyro, kompas dan juga proximity yang ada di hape ini. Selanjutnya, pengguna juga akan menjumpai fitur menarik lainnya seperti Corning Gorilla Glass 5 untuk melindungi layar ponsel. Fetur IP67 Dash Water Resistant juga membuat ponsel ini mampu menyelam dalam kedalaman 1 meter di bawah air. 9. Baterai 5000 mAh Pada bagian baterai sendiri, kita akan menjumpai baterai dengan kapasitas 5000 mAh sebagai pilihan utama. Meskipun memiliki baterai yang cukup besar, namun ponsel ini masih memiliki screen on time yang sangat baik. Pengguna yang hobi bermain game dan sejenisnya, sudah pasti akan sangat dimanjakan dengan baterai dengan kapasitas besar ini. Selain memiliki kapasitas baterai yang besar, ponsel ini juga dibekali dengan fitur pengisian cepat 25W. 10. Harga Samsung Galaxy A53 5G Samsung Indonesia sampai dengan saat ini menghadirkan ponsel ini dengan 2 varian memori. Pilihannya sendiri bakalan sama, yakni dengan RAM 8GB dan berbeda di pilihan memori internalnya saja, mulai dari 128GB dan 256GB sebagai pilihan. Harga Samsung Galaxy A53 5G RAM 8GB, 128GB, 5.999.000 Harga Samsung Galaxy A53 5G RAM 8GB, 256GB, 6.499.000 Selisih keduanya memang terbilang tidak berbeda jauh, sehingga sangat dianjurkan memilih varian tertinggi saja. Perbedaan memori yang lebih besar setidaknya bakalan membuat ponsel memiliki waktu penggunaan yang semakin lama. Kesimpulan, secara keseluruhan, Samsung A53 5G bisa dikatakan sebagai ponsel yang sangat lengkap di harga Rp 5 jutaan untuk saat ini. Performa yang bagus, layar berkelas, kamera mempuni, serta faktor pendukung yang sangat lengkap merupakan kombinasi sempurna milik Samsung A53. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.